Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Rudi Fajrin Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai nilai dan norma Persiapkan alat tulis kalian ya Setelah mempelajari pelajaran pada hari ini Kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian nilai dan norma dalam masyarakat Dapat menjelaskan peranan dari adanya nilai dan norma Dapat menyebutkan dan memberikan contoh dari masing-masing norma yang ada Pengertian nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, luhur, dan pantas oleh masyarakat Jenis-jenis nilai Nilai material, segala sesuatu yang bermanfaat bagi jasmani manusia seperti makanan dan pakaian Nilai vital, sesuatu yang digunakan manusia untuk melakukan aktivitas Seperti sepeda motor untuk ojek online dan jaring untuk nelayan Nilai kerohanian, sesuatu yang bermanfaat bagi rohani manusia Seperti keindahan, kebenaran, kebaikan, dan religius atau ibadah Pengertian norma Norma adalah aturan yang diterapkan oleh masyarakat Agar sesuai dengan nilai yang dianun oleh masyarakat tersebut Nilai dan norma pada suatu masyarakat berbeda-beda Sehingga antara norma satu masyarakat dengan norma masyarakat yang lain Terdapat perbedaan yang signifikan Oleh karena itu, kita harus bersikap dan bertindak sesuai dengan norma dan nilai yang ada di mana tempat kita sedang berada Berikut adalah macam-macam norma Norma agama Norma agama Pengertian norma agama yaitu Memuat aturan yang menata kehidupan manusia yang bersumber dari perintah Tuhan Pelanggan norma agama akan mendapatkan sanksi berupa dosa dari Tuhan Contoh dari norma agama adalah bergosip atau gibah Pelanggaran dari bergosip atau gibah tidak menyebabkan pelanggaran itu dijatuhi hukuman oleh polisi Ataupun pihak-pihak lain Melainkan akan mendapatkan dosa dari Tuhan Yang Maha Esa Norma kesusilaan Norma kesusilaan berasal dari hati nurani yang secara berulang-ulang menjadi kebiasaan Pelanggan norma ini biasanya akan mendapatkan sanksi berupa rasa bersalah Contohnya adalah membantu orang lain Pada gambar kita lihat seorang bapak tua sedang menyeberangi jalan yang sibuk Apabila kita biarkan rasanya hati ini tidak tega atau tidak sanggup melihat beliau untuk menyeberang sendirian Rasa itulah yang kita namakan dengan hati nurani Ketika kita biarkan bapak itu menyeberang Kita akan mendapatkan rasa bersalah Oleh karena itu ikutlah hati nuranimu dan bantulah orang-orang yang kesulitan di sekitar kalian Norma berikutnya adalah norma kesopanan Yaitu norma yang memuat aturan yang mengatur tingkah laku sesuai lingkungan masyarakat Pelanggan norma akan mendapatkan sanksi berupa teguran hingga dikecilkan oleh masyarakat Contoh pada gambar adalah seorang siswa bersalaman dengan gurunya Norma yang terakhir adalah norma hukum Norma yang tersusun atas aturan yang dibuat oleh lembaga, pemerintah, atau negara Pelanggan norma hukum akan mendapatkan sanksi dari penegak hukum Pada gambar, tawuran pajar diringkos oleh polisi Jadi anak-anak tetap patuh kepada aturan hukum Untuk apa sih nilai dan norma itu dibuat dan dijalankan pada kehidupan sehari-hari? Apakah gunanya? Mari kita lihat pemaparan berikut ini Peranan nilai dan norma Norma dan nilai berperan untuk mengatur kehidupan masyarakat Sebagai motivasi, menyimbangkan hak dan kewajiban Memberi sanksi, menjaga kestabilan, dan sebagai alat kontrol sosial Dengan demikian, nilai dan norma merupakan alat Supaya tercapailah kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentra Nah anak-anak, demikianlah presentasi ilmu pengetahuan sosial dengan materi nilai dan norma pada hari ini Semoga dapat dipahami sehingga harimu menyenangkan ya Jangan lupa untuk terus mengulang-ulang pembelajaran Untuk mendapatkan nilai yang lebih baik pada evaluasi berikutnya Salam sejahtera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh